lakas yamin rapasuh ilanisa'ikum kunna li basulakum wa antul ibasulahun aliman uangkanmutaqa'alnafusum kata malik wa'afa'akum fal'ana basyiruhuna waktabuma katabakum waqulu wa syribu hatta ya ta'bayanakum ulkhaytul abyadu minahkudul asfadimun alfajr sumatimut suyamai ilalail lakut basyiruhuna waantumwa'anku wa'anku'an ku'an sajid wa'atilika hududulwa'i nah sehari baca ya itu ada tadi, 180 180 180 Hai eh ya ya Allah wala taqrabu haa Kedalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'adlahum yattaqun walantakulu amwalakum bainakum bilbaqin wa tudulu biha ilal hukam intakulu fariqam bin awalinnasi bil isma'antum ta'lamun dah sampai situ baca Bismillahirrahmanirrahim dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu pajar kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikab dalam masjid itulah ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan dimaksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui berikutnya adalah tentang dihalakan bagimu pada malam hari bulan puasa malam puasa untuk berhubung dengan istimu mereka adalah pakaianmu dan kamu juga adalah pakaian mereka jadi suruh pakai baju lagi seolah-olah seperti ikhrom saat sedang ikhrom kita menggunakan pakaian yang tidak berjahit tapi ketika sudah tahlul boleh pakai baju lagi bulan puasa sehari ya seperti orang ikhrom tidak boleh pakai istri malam hari itu kan istri pakaianmu pakai lagi makan dan minumlah kamu sampai nyata jelas bagimu antara benang putih dengan benang hitam dijelaskan minal fajr jadi malam hari boleh makan stop makannya kalau fajr itu ada istilah imsak ngaji orang sekarang sembrono karena ada hadis yang mengatakan lagi makan sudah ada adhan lanjutkan saja ada hadisnya itu orang ngaji dapat satu hadis langsung disimpulkan pokoknya kalau lagi makan kita nih sahur makanan sudah tersedia ya habiskan saja ya rusak dari mana salahnya ya lupa adhan itu ada dua itu yang sering saya sampaikan disini karena ada sahabat nabi yang pulang dari masjid yang makan di rumah segera adhan langsung berhenti nabi katakan inna bilalan yuazzinu bilaili faqunu washrabu hatta yuazzina ibn ummi maktum itu bilal itu adhannya masih malam tuh makan dan minum terus sampai datang adhannya abdullah bin ummi maktum jadi adhan dua yang dimaksud orang makan boleh dilanjutkan itu adhan yang pertama bukan adhan subuh ini orang nah maka sekarang karena disini tidak ada dua adhan untuk membedakan adhan pertama kedua ada istilah imsa gitu loh orang kurang ngaci sih bener nyala-nyala kayak orang terus iya kan adhan pertama bilal masih boleh sahur masih terus orang di buruk ini mutahkan jangan teruskan dia masih adhan pertama nanti kalau abdullah bin ummi maktum sudah adhan baru berhenti berapa jaraknya sekitar orang membaca khumsina ayatan 50 ayat kan ayar takia hadha wa jidah hadha satu naik satu turun ya kira-kira 15 menit 10 menit lah nah itu dia disebut imsak supaya kasih tau bentar lagi datang subuh dulu dengan adhan awal bentar lagi datang subuh supaya mandi supaya pulang supaya sahur diar jika imankum ya nebihana imankum adhan pertama itu untuk memulangkan orang disitu ada asuratu khairu minan nao fungsinya kancang-kancang ini rusak agama ini karena campur tangannya orang yang tidak sungguh-sungguh baca kitab ulama kemudian baca hadisnya lagi tv apa yang tidak pernah ada di kitab fikih dibikir sendiri sementara kita memang tidak ada di kitab fikih istilah imsak tapi ada istilah adhan awal dibedakannya disitu